Pemirsa Gubernur Jambil Haris meresmikan rumah kebangsaan Sikinjai bertempatan dengan hari lahir Pancasila yang bertujuan sinergi untuk Jambi Damai. Gubernur Jambil Haris mengemukakan rumah kebangsaan ini adalah ruang diskusi publik bagi semua karena disini mencukup semua utusan baik itu pemuda, LSM, daerah yang ada di Indonesia sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk membangun. Hal ini disampaikan Gubernur usai meresmikan rumah kebangsaan Sikinjai Provinsi Jambi bertempat di Jalan Kolonel Tarmizi Kadir, Bakuan Baru, Kejamatan Jambi Selatan, Kamis 1 Juni 2023. Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa ia merasa bangga atas niat dari Ditintelkampulda Jambi membuat sebuah terobosan yang memberikan wadah untuk mahasiswa. Sehingga antara pemerintah dan mahasiswa merupakan satu kesatuan. Tidak ada halangan atau sumpatan yang menghalangi apa yang ingin disampaikan ke pemerintah. Gubernur Al-Haris berharap rumah kebangsaan ini dapat dijadikan tempat atau wadah bagi para pemuda dan mahasiswa di Provinsi Jambi berdiskusi memecahkan masalah terkait isu-isu terkini serta menggagas konsep untuk terus menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan di Provinsi Jambi agar damai dan tentera. Dari Pol Dajami, dari Korem, dari KNPI, dari Kisbangkol, dari UKP, Ormas ya. Nah ini wadah bagi mereka punya rumah kebangsaan ini, ruang diskusi publik yang kita anggap ini mampu mencerahkan kita semua. apalagi ke depan tentang politik. Nah kita mudah sekali diadur rumah, dibentur-benturkan. Maka penting ada rumah seperti ini agar apapun yang diisu-isu vokal di Jambi ini kita pecahkan sama-sama. sehingga tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang masih di rumah-rumah sana.